Intro Welcome back to my channel Farah Official Pada video kali ini kita akan masak mie urai sayur daging lada hitam Apa saja bahan-bahannya 6 jamur Cuci bersih Bawang putih dan bawang bombay Kira-kira 4 siung bawang putih Bawang bombay 1 Kemudian ada jagung muda 1 sayur cukup Sayur pokcoy dan daun bawang Cuci bersih Selanjutnya 1 bungkus Mie urai Garam halus cukupnya Dan 1 bungkus sauri lada hitam Kemudian kira-kira 200 gram daging sapi yang sudah direbus Selanjutnya potong iris semua bahan sayur daging sesuai selera Lalu dipisahkan Lalu dipisahkan pastikan sudah dicuci Selanjutnya Kita hidupkan kompor Dengan api sedang dan minyak goreng secukupnya Kita tunggu hingga panas Setelah itu Setelah panas Kita masukkan bawang putih yang sudah digeprek Potong Dan juga bawang bombay yang sudah dicuci Dan diiris Diiris Sesuai selera Diaduk Diaduk terus Hingga merata Hingga wangi Jangan sampai gosong Hati-hati Ya Jangan sampai hangus Nah Setelah diaduk-aduk Rata Agak layu Selanjutnya Bisa dimasukkan Sayur Seperti wortel Yang dipotong Seukuran korek api Kemudian jagung Jagung muda Lalu diaduk Kenapa jagung muda Dan wortel dulu Karena Ini masaknya cukup lama Jadi kita tumis di awal Selanjutnya Kita masukkan daging Daging tadi Lalu Aduk hingga merata Nah Aduk rata Setelah itu Kita masukkan 100 ml air Air Dan tutup Agar matang Merata Sudah matang Kita masukkan Jamur Dan ditumis Aduk hingga rata Setelah itu Kita masukkan Sahuri lada hitam Aduk kembali Diaduk Diaduk Dirasa sudah cukup rata Kita masukkan Tomat Irisan tomat Lalu aduk kembali Dan Selanjutnya Jika sudah matang merata Kita bisa masukkan Mie urai Yang sudah direbus tadi Kedalam Tumisan Kita masukkan Dan kemudian Diaduk kembali Boleh tambahkan Garam Dan Sayur Pop choy Serta Daun bawang Nah ini Resepnya cukup Sehat Dan mudah Bisa dimakan Untuk 4 atau 5 orang 5 porsi Nah selanjutnya Ditutup Agar merata Kita tunggu Kita tunggu Beberapa saat Setelah dirasa rata Kita aduk kembali Jadi Tumisannya di bawah Bisa Ke atas ya Lalu ditutup Dan sudah matang Kita buka Tutupnya Lalu kita salin Kepiring Jangan lupa Sayurnya Dagingnya Ditaruh ke dalam Piring Karena siap Disajikan Untuk makan Bersama keluarga Ataupun Orang-orang Yang Anda sayangi Demikian Resepnya Semoga Suka Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Thanks for watching Da